Petugas Polores Serang, Banten, Rabu Siang amankan tiga pelaku pembuat dokumen negara palsu. KTP, SIM, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, hingga IJASA S1. Ketiganya memiliki peran berbeda. AW sebagai pemodal, TH bertugas mencari konsumen, dan SS mencari blanco dokumen. Dan untuk satu dokumen, pelaku mematok harga mulai dari 100 ribu hingga 500 ribu rupiah. Dari jaringan ini, petugas menyita barang bukti laptop, mesin printer, stempel palsu, blanco kartu keluarga, dan akte kelahiran. Wilayah lain yang hasil pengembangan yang kita dapatkan itu untuk formulir akte kelahiran dan juga kartu keluarga itu didapatkan dari Jakarta. Ini yang masih terus kami dalami. Pemesan dari berbagai daerah, tidak hanya dari kota Serang, sebagaimana yang kita lihat. Termasuk ini juga ada IJASA dari Bandung, termasuk juga berbagai stempel, dari Sumatera juga ada, BKI Jakarta ada.